Khusus kepada Ibu Sukmanyar, sebagai pencetus awal Buson Selatan, saya hormat bersama suami, Laode Sahidin Oba, Sarjana Hukum. Dan pada saat itu juga saya amanatkan Rajab, silakan Pak Rajab mencari Hasmin Ilimin dan ajak beliau untuk bertemu dengan kami dan mudah-mudahan beliau mau bergabung bersama kami. Dan yang paling saya ingat, yaitu hari Minggu tanggal 7 Januari 2007 itu, kita bertemu lima orang di sana. Yang kita bahas adalah, satu, mendirikan kabupaten baru pada kawasan Buton bagian selatan. Jadi masyarakat teman-teman bukan nama kelurahan yang berada di Batau Gah, tetapi itu adalah singkatan dari lembaga masyarakat pesisir Indonesia. Jadi lembaga inilah yang kami pakai untuk menaungi FMPBS. Karena untuk mengumpulkan masa itu harus di bawah lembaga atau terdaftar di Kesbank. Waktu itu kita hadir sekitar kurang lebih lima orang. Dan dari situlah terbentuklah sebuah forum yang disebut dengan Forum Masyarakat Peduli Pengembangan Percepatan Pengembangan Buton Selatan. Dan dalam pembentukan forum ini, saya didaulat oleh kawan-kawan menjadi ketua forum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan bercerita tentang awal mula terbentuknya Kabupaten Buton Selatan. Jadi Buton Selatan itu dibentuk melalui lima orang dan terjadi di Kelurahan Bataraguru. Jadi saya mulai cerita pada tanggal 27.00.2006 itu terjadi kebakaran di PD Wulio, perusahaan daerah di kota Bau-Bau. Pada saat itu saya bertemu dengan LM Rajab. Dan kita berjanji akan bertemu kembali di rumah. Dan sebenarnya kita bertemu dengan Rajab sudah sejak lama ya kita bertemu dan juga dengan Gavarudin. Tetapi pada saat itu kami berjanji untuk bertemu di rumah. Dan beberapa hari kemudian Rajab datang ke rumah dan kita membahas lagi tentang Buton Selatan. Dan pada waktu itu saya amanatkan untuk beliau mencari Gavarudin. Tanggal 24 Desember 2006 hari Minggu pagi saya berkunjung ke rumah saudara Laude Syahidin Suha Esha dan saudari Sukmaniyar. Di rumah nomor 162 Jalan Holterober Mungil Sidi Kelurahan Bataraguru Kecamatan Woliwo, Kota Bau-Bau. Di sana saya disambut oleh saudara Laude Syahidin Suha. Kunjungan saya di sana karena saya membicarakan tentang sebuah pemekaran yaitu membentuk pemekaran kawasan Buton di bagian selatan. Nah di Kelurahan Bataraguru kami rapat beberapa kali. Kadang itu kami bertemu tiga orang kadang berdua dan pada saat itu cerita kami hanya berkisar situ dan kami bingung sebenarnya kalau hanya kami ini kami berempat ya itu tidak ada jedah tidak ada keruangan untuk bertemu dengan pemerintah dan pada saat itu saya amanatkan pada arah JAP kira-kira siapa yang bisa bergabung sama kami agar untuk memfasilitasi kami bertemu dengan pemerintah pada saat itu. Dan JAP memberi usul untuk bertemu dengan Hasmin Ilimin. Dan pada saat itu juga saya amanatkan JAP silakan Pak JAP mencari Hasmin Ilimin dan ajak beliau untuk bertemu dengan kami dan mudah-mudahan beliau mau bergabung bersama kami. Terima kasih kepada utamanya saya berterima kasih kepada mamanya Nova atau Suk Maniar selaku pencetus awal Buton Selatan. Kenapa? Suk Maniar inilah sebagai seorang wanita yang mendapatkan suami yang setia yaitu Laode Sahidin Obah Sarjana Hukum. Mereka ini pasangan yang harmonis dan sampai sekarang menjadi keluarga yang Samina Mawadat Warahma. Dimana pada tahun 2007 awal saya diundanglah Ibu Suk Maniar dan Ibu Pak Sahidin Obah bersama Abdul Rajak Muriman bersama Laodega Farudin Obah SP atau yang kita kenal dengan Gancu untuk membicarakan rencana besar terhadap pengembangan Jazira Buton Selatan yaitu cakupannya Batauga kecamatan Batauga kemudian kecamatan Sampolawa kecamatan Lapandewa kecamatan Siumpu kecamatan Siumpu Barat kecamatan Batu Atas dan Kadatua Kenapa? Karena menurut Ibu Suk Maniar bahwa daerah Busel itu pengamatan beliau melihat dari beberapa ekspos pemerintah terkait dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang bisa dilihat dari PDRB Produk Domestik Regener Bruto adalah satu daerah yang cukup rendah PDRB-nya menurut Suk Maniar ketika itu sekitar kurang lebih 3.600 imkan per kapita per bulan dari kondisi masyarakat yang mengandalkan hanya sektor perkebunan pertanian sektor kelautan tidak digarap maksimal sehingga kontribusi sektor-sektor kemakmuran yang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi itu tidak belum tersentuh ketika itu dan yang paling saya ingat yaitu hari Minggu tanggal 7 Januari 2007 itu kita bertemu 5 orang di sana yang kita bahas adalah satu mendirikan kabupaten baru pada kawasan buton bagian selatan yang kedua kita membahas tentang potensi kabupaten baru pada kawasan buton bagian selatan yang ketiga faktor pendukung kabupaten baru pada kawasan buton bagian selatan yang keempat kita membahas pertumbuhan dan perkembangan pasar modal kabupaten baru pada kawasan buton bagian selatan Yang kelima, kita membahas tentang potensi unggulan kabupaten baru pada kawasan Buton bagian selatan Yang keenam, kita membahas tentang penciptaan identitas kabupaten baru pada kawasan Buton bagian selatan Yang ketujuh, analisa potensi dari tujuh kecamatan dalam kabupaten baru pada kawasan Buton bagian selatan Rentang kendali kabupaten baru pada kawasan Buton bagian selatan Yang kesembilan, penyekuhan dan penetapan nama Kami Berlima dengan nama Tim Lima Pada saat itu, kami masih tinggal di Batara Gurung Dan selalu kami mengadakan pertemuan-pertemuan Kami Berlima Untuk membahas rencana ke depan bagaimana untuk membicarakan tentang pemekaran Buton selatan ini Waktu itu, kita hadir sekitar kurang lebih lima orang Dan dari situlah terbentuklah sebuah forum Yang disebut dengan Forum Masyarakat Peduli Pengembangan Percepatan Pengembangan Buton Selatan Dan dalam pertempuan pembentukan forum ini Saya didaulat oleh kawan-kawan menjadi ketua forum Dan kami sepakat untuk mengangkat Laude Hasmin Ilime Sebagai ketua kami pada saat itu Dan Rajab sebagai sekretaris Gavarudin bagian umum Dan Suk Maniar itu bendahara Dan saya sendiri humas ya pada saat itu Pada saat itu, saya ditunjuk Pak Hasmin Ilime Sebagai bendahara FMPPBS Ya, setelah beberapa kali kami rapat Maka Pak Hasmin mengajukan usul Kalau hanya FMPPBS itu belum kuat Untuk mengumpul masyarakat Jadi pada saat itu Kebetulan saya mendirikan LSM ya pada tahun 2004 Dan LSM itu kita pakai lah Untuk menaungi FMPPBS itu Nah ini ya teman-teman Jadi saya pakai ini LSM Masyiri Jadi Masyiri teman-teman bukan nama kelurahan yang berada di Batauga Tetapi itu adalah singkatan Ya, dari lembaga masyarakat pesisir Indonesia Jadi lembaga inilah yang kami pakai Untuk menaungi FMPPBS Karena untuk mengumpulkan masa Itu harus di bawah lembaga Atau terdaftar di Kesbang Dan kemudian ada Kita membuat rencana aksi yang Secara terstruktur Dan kami tidak hanya Mengungkap ini Tetapi kami punya clipping Ini clipping Media Sultra Sabtu 13 Januari 2007 FMPBS siap dukung pemekaran Busele Setelah terbentuknya FMPBS pada saat itu Jadi yang pertama Berkunjung ke poso kami Alis syukur Taangi Jadi beliulah yang pertama Nah setelah itu Banyak yang beratangan Termasuk Pak Alirman Pak Muslim Taangi Terus Sahrul Desa Rumi Singka Dan banyak lagi yang saya tidak sempat Sebutkan namanya ya Dan banyak yang berkumpul Di posko kami pada saat itu Kemudian Kita merencanakan untuk Melakukan temukaji Yang akan melibatkan Pemerintah daerah Kemudian Toko-toko masyarakat Toko adat Toko perempuan Toko agama Dan toko pemuda Atau Atau Mengumpulkan Seluruh kekuatan Suprastruktur politik Dan Infrastruktur politik Dalam sebuah temukaji Yang direncanakan Ketika itu Dan Setelah ini matang Kami Berlima Kemudian Menghadap Kepada Bapak Safi Kahar Selaku Bupati Bupati Buton ya Bupati Buton Pada saat itu Kami ke Rujab Bupati Di depan lapangan Merdeka Kota Bau-bau Kami ketemu Pak Bupati LM Safi Kahar Dan disitu Kami langsung Membawa proposal Sebanyak 10 juta Dan Alhamdulillah Pada saat itu Bapak Bupati LM Safi Kahar Mendisposisikan Dan saat itu juga Siangnya Mereka ke Bendahara Untuk mengambil Dana tersebut Nah dana itulah Yang kami gunakan Untuk mengumpulkan Seribu orang Jadi awalnya itu Seribu Tetapi di catatan kami Ternyata Yang datang 2.500 orang Setelah kedua Anggota FMPPBS Yaitu Saudara Laude Hasmin Ilimi Esos Bertemu dengan Bapak Bupati Safi Kahar Pada saat itu Juga Laude Abdul Rajab Ketemu dengan Toko Masyarakat Buton Selatan Yaitu Bapak Haji Darmin Maka Pada tanggal 21 Januari 2007 Hari Minggu Pagi Kami bertemu Kembali Isi pertemuan Pada tanggal 21 Januari 2007 Pada hari Minggu itu Adalah Membahas tentang Jumlah undangan Yang akan dicetak Untuk pertemuan Pada tanggal 28 Januari Di Januari Di rumah Bapak Haji Laude Darmi Itu satu Yang kedua Siapa-siapa Yang diundang Dalam pertemuan Pada tanggal 28 Januari 2007 Di rumah Bapak Haji Laude Darmi Esa MSI Ketiga Berapa Dana yang Disiapkan Untuk Pertemuan itu Setelah Selesai Kami Adakan rapat Laude Sahidin Suha Esha Menyalakan Komputernya Untuk mencetak Undangan Pertemuan Kebetulan hari itu Saya Amanatkan kepada Gafarudin Untuk mencatat Semua kegiatan kami Karena Raja pada saat itu Sebagai sekretaris Dia sibuk Melakukan Kegiatan-kegiatan Di luar Jadi Pak Gafar Pak Gafarudin Itu lengkap ya Lengkap Catatannya Dan saya Pada saat itu Saat itu Belum membuat video Karena Ya Apa ya Tidak Tidak sempatlah Membuat video Pertemuan kami Setelah itu Kami mencetak undangan Sebanyak 30 lembar Jadi kami Buatlah undangan Untuk Mengumpulkan 7 orang camat Dan Tokoh-tokoh masyarakat Yang ada di Butung Selatan Dan bertemulah Di rumahnya Pak Darmin Pada saat itu Berkaitan dengan Rencana Pelaksana Temuk Kaji Untuk ikut Pada kesempatan Yang berbahagia ini Kami Saya ditempatkan ini Sebagai Wujud Kebudulia Sekarang Manakala Kita bangun Dekat Kepumpakan Kita bersama Dan Nanti Nanti dua Yang Dari Pandu Untuk Persiapan Pelaksanaan Dan Hari Pelaksanaan Motivasi Dapat saya Berikan Bahwa Pak Hadul Hasima Kami ada Di Otomani Daerah Dan Dp 5 tahun Kalau Dimakan Makan Kan Informasi Nanti Misalnya Dari Pak Dokter Pemekaran Sekarang Saya kira Tidak 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 7 orang Camat Yang Hadir Pada Saat Itu Adalah 1. Camat Sampolawa Laude Zakir SH Camat Batauga Dokter Randus Asis Sima 3. Camat Lapan Dewa Diwakili Dokter Randus Lajetu 4. Camat Batu Atas Dokter Randus Mahmud Bunarfa MSI Camat Siompu Sarifudin Balumbi SA 6. Camat Siompu Barat Laude Avaludin Bani USA 7. Camat Kadatua Dokter Randus Muhyiddin Isi pertemuan Tersebut Adalah Membahas Tentang 1. Rencana Diadakan Temukaji Buton Selatan 2. Lokasi Pertemuan Rapat Akbar Tentang Temukaji Buton Selatan 3. Jumlah Undangan Yang Disiapkan Dalam Temukaji Buton Selatan 5. Jumlah Jumlah Pemateri Dalam Temukaji Buton Selatan 5. Jumlah Moderator Dan yang Menjadi Moderator Temukaji Buton Selatan 6. Dana Anggaran Yang Disiapkan Dalam Temukaji Buton Selatan 7. Lokasi Lokasi Pembuatan Konsumsi Temukaji Buton Selatan Nah Teman-teman Setelah Pertemuan Di Rumah Padar Min Kami Merencanakan Akan Mengundang Seribu Orang Tadi Dan Situ Kami Mencetak Undangan Ini Teman-teman Undangannya Masih Ada Jadi Undangan Ini Undangan Temukaji Tanggal 4 Februari 2007 Masih Ada Dan Ada Agendanya Disini Teman-teman Kalau Boleh Saya Bacakan Agendanya Jadi Agendanya Itu Adalah Pembukaan Laporan Ketua Panitia Sambutan Bupati Buton Sekaligus Membuka Acara Terus Pembacaan Doa Dan Istirahat Menutup Jadi Itu Terus Ditemukaji Itu Ada Pembawa Materi Yaitu Galvar Yang Tulis Siapa Pembawa Materi Disini Ada Alimazi Sebagai Gubernur Tapi Diwakili Diwakili Itu Hari Terus Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Percepatan Pembangunan Itu Insinyur Haji L.M. Sefaikahar Sebagai Bupati Buton Pada saat Itu Terus Konsepsi Strategi Percepatan Pengembangan Kawasan Buton Selatan Itu Oleh Samsul Umar Abu Samyun Dia Ketua DPR Beliau Ketua DPR Pada saat Itu Terus Perspektif Kawasan Buton Selatan Itu Dibawakan Oleh Insinyur Ilaladamaye NSE Yang terhormat Bupati Buton Bapak Bapak Ibu Ibu Hadirin Tampung Undangan Yang kami Hormati Alhamdulillah Puji Sukut Kehadiran Terhormati Karena Pada pagi Hari ini Dengan Izin Dan Didolnya Kita Semua Berkesempatan Hadir Di Aula Kantor Bukati Buton Yang ada Di Bawo Dari Kecamatan Ketua Kecamatan Samolawa Lapan Ewa Siung Kupat Siung Kadatua Dan Batu Atas Adalah Satu Kawasan Yang Dipersiapkan Untuk Adanya Rotomita Berbagai Aspek Baik Otoritas Dalam Akselerasi Pencepatan Sektor Kelautan Dan Pertampanan Pertanian Dan Berbagai Sektor Sektor Pertanian Yang lainnya Dan Termasuk Antara Lain Juga Penguang Penguang Dalam Rangka Otoritas Dalam Buntuk Otor Pemidaya Dengan Beri Banda Masyarakat Yang Akhir Pada Ini Menunjukkan Bahwa Seluruh Masyarakat Di Buntuk Selatan Sangat Amosias Atau Sangat Berhubung Terutuhnya Keputat Kawabaten Baru Dilap Kawabaten Sektor Terutuh Temuk Kaji Percepatan Pembangunan Kawasan Pertanian Sektor Dibu Kampung Sektor Maka kemudian kita berhasil melakukan temu kaji. Ini berhasil melakukan temu kaji. Dideklarasikanlah pemekaran Buton Selatan. Maka pada saat itu juga terbentuklah tim 13, yaitu terdiri dari 13 orang. Yaitu satu, Haji Laode Darmin SH MSI. Haji Laode Abdul Hambali SH. Dr. Randus Luthri Hasmar MSI. Dr. Randus Lasiambu. Dr. Randus Majene Saputra. Laode Hasmin Ilimi SSOS. Laode Alirman SH Kamaluddin. Lahi Jira Insinyur Manan. Dr. Randus Laode Maneoba. Pemilih Humal Laode Abdul Rajab. Terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu kami untuk terlaksananya pertemuan-pertemuan kami ini. Sehingga temu akbar sukses terlaksana. Dari situ kemudian kita bikin proposal untuk kita ajukan ke Kementerian Dalam Negeri melalui fasilitas pemerintah daerah. Pada waktu itu, Pak Safei juga, Pak Alila Opa, Wakil Bupati. Kemudian Pak Umar Sami Un, Ketua DPRD Kabupaten Buton. Tuntaslah proposal Buton Selatan. Yaitu pada tanggal 9 Februari 2007. Tuntas proposal untuk kita ajukan ke Kementerian Dalam Negeri. Kemudian kami ke Jakarta. Tim 13 berangkat ke Jakarta. Ini. Tim 13 Kabupaten Buton Selatan adakan sebuah kegiatan sosialisasi di kecamatan-kecamatan. Setelah itu kita berangkat ke Jakarta untuk kita usulkan kepada Menteri Dalam Negeri. Jadi setelah terbentuknya tim 13, itu anggota kami dua orang yang masuk situ. Yaitu L.M. Rajab dan L.O.D. Hasmin Ilimin. Jadi masuk untuk mewakili kami. Dan kami bertiga, L.O.D. Gavarudin Oba, saya sendiri Syahidin Suha, dan Suk Manir, itu tenggelam di situ. Dan kami tidak pernah lagi ikut berkumpul pada teman-teman untuk melanjutkan perjuangan. Karena pada saat itu kami juga punya kegiatan lain. Bahwa terbentuknya FMPBS ini sebenarnya adalah sebuah keprihatinan kami sebagai kelompok FMPBS yang menjadi ide utamanya itu adalah Ibu Suk Manir. Dan kemudian kami melihat bahwa pada segmen sekarang ini, pada kurang lebih 16 tahun setelah FMPBS, atau FMPBS 16 tahun FMPBS, Maka sasaran kami saat sekarang ini adalah ingin melakukan lagi temu kaji sebagai babakan kedua untuk melihat sejauh mana Buton Selatan ini bergerak di tengah-tengah percepatan akselerasi perkembangan dinamika masyarakat dalam baik dalam posisi sebagai bagian integral dari Sulawesi Tenggara, maupun sebagai bagian integral dari cakupan wilayah calon provinsi Kepulauan Buton. Di mana kami melihat bahwa dalam rapat-rapat sebelumnya kami menyampaikan dalam forum ini, dalam ekspos pada saat ini, bahwa kurang lebih seminggu yang lalu kami berlima lagi ketemu. Yaitu saya sendiri, Hasmin Ilimi, kemudian Pak Laode Sahidin Oba, Sarjana Hukum, kemudian Pak Sukmanyar, Pak Kebaode ya, Sukmar Sukmanyar, kemudian saya sendiri hanya satu tidak dapat hadir, yaitu Pak Rajak. Dan kami tetap mendukung Busell dalam melakukan pembangunannya. Harapan kami semoga masyarakat Busell lebih sejahtera lagi ke depan. Saya kira ini satu ide besar yang kami akan lakukan, dan kami akan mencoba dengan FMPBS ini untuk melakukan pertemuan dengan pemerintah daerah, pertemuan dengan pemerintah provinsi, karena kita tidak bisa lepas dari provinsi. Pertemuan dengan tokoh-tokoh Sulawesi Tenggara, karena Buton Selatan ini memang dibekap oleh tokoh-tokoh Sulawesi Tenggara pada masa silam. Nah, jadi kita ingin menjadikan Buton Selatan ini sebagai bagian yang tidak bisa terpisahkan dengan Sulawesi Tenggara. Kami juga akan mencari pakar-pakar di sesuai bidangnya, untuk bisa bertemu dalam sebuah forum temu kaji kedua, babakan kedua, yang akan kita rencanakan, insya Allah, sebelum akhir 2023 ini. Saya kira itu yang saya bisa ekspos, dan khusus kepada Ibu Sukmanyar, sebagai pencetus awal Buson Selatan, saya hormat bersama suami, na'odeh sahidin oba, sarjana hukum. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat menikmati.